Halo semua, balik lagi dengan Kuglas Hobi, dan di video kali ini kita unboxing dan review untuk Nendoroid Draken atau Ken Ryuguji dari Tokyo Revengers. Sebelumnya saya pernah unboxing dan review untuk Nendoroidnya Mikey, kalian bisa lihat videonya melalui link yang kalian lihat di atas ini ya. Di video ini kita mau lihat untuk figurnya Draken seperti apa, menurut saya dari segi karakter desain, menurut saya dia juga keren untuk Draken ya. Kita lihat sama-sama figur Nendoroidnya seperti apa ya. Oke, yang pertama dari boxnya, ini standar untuk Nendoroid box, disini warnanya pink dan ada hitam, dan disini ada preview untuk figur beserta beberapa poso yang berbeda ya. Jadi untuk Tokyo Revengers, selain untuk dari animenya, untuk figurnya ada dua versi yang berbeda. Kalau yang anime mungkin sebutannya Uncensored sama yang enggak, kalau yang di figure ini ada yang Japanese version, dan ada yang Global version. Kalau yang Global version, semua logo Tomatnya dihilangin, kalian bisa lihat di unboxing dari film Nendoroid yang Mikey ya. Tapi yang untuk Draken ini, saya beli yang Japanese version, dan kita lihat untuk parts-partsnya ya. Untuk Instruction-nya, kelihatannya memang banyak, tapi sebenarnya untuk figurnya, ini lumayan straightforward untuk pasang parts-partsnya, tapi mungkin lebih baik kalian baca aja, terutama untuk ganti face partnya ya, karena hair partnya si Draken ini agak berbeda, dicopotnya agak ke atas, dan berbeda deh pokoknya. Dan untuk pakein ke motornya. Kita pertama lihat dari articulation-nya, ini standar untuk Nendoroid articulation, ini untuk rambutnya, di bagian belakangnya ini bisa dilepas, dan bisa diartikulasi sedikit ya, jadi overall menurut saya oke juga. Kalian mungkin probably sudah lihat, kenapa saya bilang hair partnya berbeda dari Nendoroid biasa ya. Dan sisanya ini standar, untuk Nendoroid articulation, ada beberapa arm part yang ada extra articulation, masih standar. Dan nothing new, tapi menurut saya sih sudah cukup oke, untuk Nendoroid draken ini ya. Dari segi penampilan, menurut saya ini sudah bagus banget ya, untuk penampilan Nendoroid draken. Dari sisi kemiripan dulu, menurut saya dia sudah mirip, dengan draken yang kita lihat di animenya, dan dari segi outfitnya pun juga sudah mirip. Overall, sculpting dan painting, untuk muka rambut, dan juga outfitnya, menurut saya ini sudah bagus banget. Dan menurut parts-parts yang didapat dari figure ini, secara penampilan juga sudah oke ya. Jadi overall, dari sisi kemiripan, dan dari sisi penampilan, menurut saya, figure Nendoroid draken ini sudah bagus ya. Oke, untuk extra face part yang pertama, ini yang smiling expression. Lalu ini, seperti yang angry expression ya, ini lebih ke battle pose untuk yang face part ini. Dan ini adalah motornya draken. Kalian bisa lihat dari sekilas saja, dari segi kemiripan, sih sudah bagus ya. Dan untuk sculpting dan paintingnya, mungkin overall detailnya tidak terlalu detail-detail banget, tapi untuk Nendoroid part, menurut saya ini sudah standar ya, seperti ini untuk level detailnya, dan menurut saya cukup oke juga lah. Dan ini adalah bendera Tokyo Manjigeng-nya. Seperti kalian bisa lihat di sini, karena saya beli yang Japanese version, logo Tomannnya tidak disensor di sini. Jadi jika ada yang dari kalian uncomfortable dengan logo Tomann, mohon dimaafkan, mungkin kalian bisa klik off. Dan kalian bisa lihat parts yang lain. Dan ini adalah lower body part-nya, ini yang kalian bisa pakai. Oke, untuk si Nendoroid Draken naik motornya. Dan ini, pas kita bikin pose, saya akan kasih lihat juga cara pakenya. Dan ini adalah makanan yang dia, ini hot curry-nya ya. Jadi ada nempel handpart-nya, ini bisa dicopot dari piringnya. Menurut saya, dari segi sculpting, menurut saya ini sudah oke ya. Dan ini adalah arm part dengan handpart-nya yang memegang sendok. Yang of course, bagusnya dipadukan dengan hot curry plate tadi ya. Menurut saya, ini handpart yang datang dengan figure-nya, sudah oke. Tapi menurut saya, dari segi jumlah, masih kurang banget. Nanti saya akan bahas lebih lanjut, pas kita nge-review figure ini di section berikutnya ya. Dan ini untuk arm part dan handpart yang bisa buat megang flag-nya ya. Ini adalah extra join-nya. Ini adalah stand-nya. Dan ini adalah base untuk figure-nya. Oke, kita mau bikin pose. Yang pertama, saya mau kasih lihat gimana cara pakein Draken ke motornya. Walaupun sebenarnya di video Nendoroid Mikey saya sudah melakukan ini. Tapi of course, karena ini mereka adalah geng motor dan ada motornya di sini. Jadi saya mau kasih lihat gimana cara pakein Nendoroid Draken ke motornya. Jadi seperti kalian bisa lihat, kalian bisa switch kaki foot part-nya ke lower body part-nya tadi. Lalu tinggal dipasang aja untuk lower body part-nya. Sangat gampang, straightforward swap. Lalu tinggal dipasang kedua arm part-nya ini. Ya, kalian bisa lihat ya dari handpart-nya ini yang buat megang handle motornya. Kalian kalau sudah, tinggal dipasang ke motornya aja. Lalu di-attach tangannya ke motornya. Sangat simple gitu aja. Dan seperti ini aja ya untuk pasang. Attach figure-nya ke motornya. Dan di motornya ada stand-nya. Jadi, kalian bisa pause-in figure-nya dengan motornya. Dan ini bisa berdiri sendiri tanpa perlu stand lagi ya. Oke, untuk actual pause yang mau saya bikin di video ini. Saya mau pause-in Draken memegang benderanya. Seperti kalian bisa lihat, untuk remove hair part-nya aja udah berbeda dari Nendoroid biasa ya. Kalian bisa remove face part-nya seperti ini. Pasang lagi, baru kalian pasang lagi untuk hair part-nya. Jadi, memang agak berbeda dari biasanya. Tapi menurut saya masih gampang dan straight forward. Jadi, gak terlalu pusing juga ya. Lalu, saya akan ganti untuk arm part yang ini. Dengan ada handpart-nya yang bisa memegang flag-nya. Ya. Seperti ini aja sih untuk pause-nya. Saya lebih prefer untuk pakein ke stand dulu. Dan base-nya. Lalu kita pasang flag-nya. Mungkin flag-nya kalian bisa taruh atas juga. Ke salah satu hole yang ada di base-nya. Tapi saya gak lakuin di sini ya. Dan seperti ini aja kita sudah selesai pause-in. Untuk Nendoroid Draken atau Ken Riguji dari Tokyo Revengers. Untuk size comparison, yang pertama dengan Nendoroid Mikey. Lalu dengan Nendoroid Himiko Toga. Lalu dengan S.F. Guards Boss Lager Alpha Suit. Dan terakhir dengan Figma Personal 5 Hero. Oke. Kita sudah selesai untuk unboxing. Kita langsung masuk ke review untuk figure-nya. Dari segi penampilan, menurut saya scouting dan meeting untuk overall figure dan parts-partnya ini bagus. Dari segi kemiripan, ini juga sudah mirip dengan karakternya Draken yang kita lihat di anime. Dan untuk sisi artikulasi standar Nendoroid. Untuk extra parts yang datang, untuk motor-nya saya suka. Untuk flag-nya saya suka. Dan untuk arm-part yang datang dengan figure-nya saya juga suka. Tapi menurut saya masih kurang banget. Kelambahannya masih sama dengan Nendoroid si Mikey. Ini adalah geng motor. Dan di anime-nya, saya nggak baca manga ya. Dia banyak berantem. Menurut saya masih kurang banget. Untuk arm-part dan hand-part yang bisa bikin fighting pose. Cool pose memang ada. Cute pose dan funny pose ada. Tapi untuk fighting pose ini masih kurang banget. Mungkin ke depannya, mungkin mesti lebih perhatikan lagi ya. Dari Ghostball Company untuk Nendoroid dari Tokyo Revengers. Overall, menurut saya this is a nice Nendoroid figure. Tapi dengan ada kekurangannya, mungkin saya rekomen biasa aja ya untuk figure ini ya. Oke, sampai sini aja untuk unboxing dan review video kita kali ini. Gimana menurut kalian untuk figure Nendoroid si Draken atau Kentrigoji ini? Apakah menurut kalian, saya benar tentang kurangnya hand-part dan arm-part untuk fighting pose? Karena menurut saya itu penting banget. Seperti anime di Tokyo Revengers yang banyak berantemnya ya. Jadi, kalau kekurangan hand-part dan arm-part yang untuk fighting pose menurut saya lumayan disayangkan. Karena kita juga belum lihat ada any of the figma figure. Belum kelihatan juga untuk Tokyo Revengers. Jadi, sangat disayangkan kalau untuk Nendoroid Draken ini juga missing out ya. Untuk hand-part dan hand-part untuk fighting pose. Sebenarnya di luar itu, ini Nendoroid yang bagus ya untuk Draken ya. Tapi mungkin menurut saya ini lebih buat yang ke koleksi aja untuk Nendoroid Tokyo Revengers. Saya masih bisa rekomen buat kalian untuk Nendoroid Draken ini. Tapi jika kalian gak terlalu demen Tokyo Revengers, mungkin kalian boleh mikir-mikir lagi ya. Despite ada motornya dan penampilannya bagus dan juga ada flagnya. Dan pokoknya gitu aja untuk unboxing dan review video kita kali ini untuk Nendoroid Draken. Mudah-mudahan kalian suka dengan figurenya Draken. Dan let me know juga ya apakah pendapat saya benar tentang kekurangan hand-part dan arm-part itu. Dan untuk next video, kita unboxing dan review untuk si Figma Yuji Itadori. Tapi mungkin sebelum itu saya ada figure pre-order run-up dulu. Jadi kemungkinan besar figure pre-order run-up dulu baru Figma Yuji Itadori. Ditunggu untuk next videonya ya. Dan seperti biasa, jika kalian mau support saya, please consider to like and share video. Enable notification. Jangan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye-bye. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax